Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hussein Channel Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik Selalu dalam keadaan sehat Selalu dalam lindungan Allah SWT Dan dipermudahkan segala urusannya Amin Oke untuk video saya kali ini Masih seperti biasa ya Tentang seputar budidaya tanaman kemungkus peduh Tapi seperti biasa Sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa untuk bantuan dan juga dukungannya Untuk channel saya ini Channel yang sangat sederhana Supaya bisa berkembang Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya bisa Mengikuti terus Video-video saya yang selanjutnya Dan di video saya kali ini Ini tentang Budidaya tanaman kemungkus peduh Aku menggunakan Ranjang anjaman dari tali packing Atau tali strapping seperti ini Dan kali ini saya ingin menunjukkan Atau berbagi ya Berbagi pengalaman dari apa yang saya lakukan Dalam budidaya tanaman kemungkus peduh Yaitu salah satu tanaman rempah Asli Indonesia Dan ini asli dari Jawa Karena biasanya selain Apa ini namanya Tanaman kemungkus atau buah kemungkus itu disebut Lada berekor Ada juga yang Menyebutnya Lada Jawa Karena memang Aslinya Untuk tanaman rempah yang satu ini Asli dari Jawa ya Dan untuk Tanaman Rempah yang satu ini Perlu diketahui Ini termasuk Tanaman rempah yang buahnya Mempunyai harga jual yang Lumayan mahal Dan juga Sangat stabil Dan dalam perawatannya Juga Sangat mudah sekali Tapi memang Untuk tanaman yang satu ini Masih Jarang Atau sudah jarang Orang yang Mengetahuinya Atau mengenalnya Dan termasuk Di Tempat saya Juga Sudah Sangat jarang sekali Orang yang Membudidayakannya Padahal untuk tanaman yang satu ini Itu sangat mudah Dan sangat cepat sekali Menghasilkan Apalagi dengan Harga buahnya yang Lumayan mahal Dan sangat stabil Dan di video saya Kali ini Saya ingin mencoba Berbagi Bagaimana cara Budidaya Tanaman kemukus Ini Supaya Tetap Tumbuh subur Dan juga Cepat berbuah Dan berbuah terus Tentunya ya Dan di video kali ini Saya ingin Berbagi ini Tentang Budidaya Tanaman kemukus Menggunakan Keranjang Annyaman Dari Tali Paking Atau tali Stripping Yang kita buat sendiri Dan Alhamdulillah Untuk hasilnya itu Bisa Dikatakan Sangat bagus Karena dengan Kita Membudidayakan Tanaman kemukus Ini Menggunakan Media Seperti ini Itu Benar-benar Terbukti Tahan Terhadap Cuaca Contohnya Di saat Sekarang Yang Sedang Musim Hujan Dengan Curah hujan Yang Lumayan Tinggi Tapi Dengan kita Membudidayakan Tanaman kemukus Dengan Menggunakan Media Seperti ini Itu Terbukti Tidak Terpengaruh Dengan Perubahan Cuaca Walaupun Di saat Curah hujan Cukup Lumayan Tinggi Tapi Tetap Tumbuh Sukur Dan Terus Bermunculan Tunas Tunas Yang Baru Atau Pertumbuhannya Itu Tidak Terhenti Oleh Pengaruh Dari Curah hujan Yang Lumayan Tinggi Untuk Tanaman Kemukus Yang Kita Tanam Menggunakan Media Seperti Ini Itu Terbukti Benar-benar Tidak Terpengaruh Malah Disini Semakin Tumbuh Subur Ini Tanaman Kemukus Perdu Yang Kita Tanam Belum Lama Bisa Dilihat Disini Untuk Batangnya Atau Tanamannya Itu Masih Sedikit Atau Belum Banyak Ya Karena Memang Kita Tanam Belum Lama Tapi Sudah Mulai Berbuah Seperti Ini Dan Walaupun Sudah Banyak Buahnya Seperti Ini Dia Terus Masih Bermunculan Bunga-bunga Yang Baru Seperti Ini Dan Juga Masih Terus Bermunculan Tunas Yang Baru Juga Walaupun Di Saat Musim Hujan Dengan Curah Hujan Yang Lumayan Tinggi Bisa Dilihat Disini Ini Airnya Sampai Mengalir Seperti Ini Banyak Air Yang Keluar Memang Karena Ini Kebun Saya Termasuk Apa Namanya Kebun Yang Banyak Sumber Airnya Seperti Ini Bisa Dilihat Itu Semuanya Keluar Air Ya Tapi Dengan Kita Membudidayakan Tanaman Kemukus Menggunakan Ranjang Seperti Ini Itu Benar Benar Terbuk Tidak Terpengaruh Dengan Perubahan Cuaca Contohnya Seperti Sekarang Ini Yang Sedang Musim Hujan Dengan Curah Hujan Yang Lumayan Tinggi Tapi Untuk Tanaman Kemukus Kita Tetap Tumbuh Subur Dan Terus Keluar Tunas Tunas Yang Baru Tetapi Beda Lagi Dengan Tanaman Kemukus Yang Kita Tanam Langsung Ke Tanah Seperti Ini Tanpa Menggunakan Media Keranjang Atau Kita Budidayakan Dengan Cara Sistem Rambat Atau Panjat Apalagi Di Di Saat Musim Hujan Yang Curah Hujannya Sangat Tinggi Seperti Saat Sekarang Ini Untuk Tanaman Kemukus Yang Kita Tanam Langsung Di Tanah Untuk Pertumbuhannya Itu Akan Terhenti Ketika Pada Saat Musim Hujan Yang Curah Hujannya Cukup Lumayan Tinggi Bisa Dilihat Di Sini Untuk Ujungnya Atau Pujuknya Itu Dia Berhenti Pertumbuhannya Atau Tidak Terus Keluar Pujuk Yang Baru Atau Tunas Yang Baru Apalagi Yang Kita Tanam Atau Kita Budidayakan Dengan Sistem Panjat Nah Disini Juga Ada Ini Yang Kita Tanam Kita Membudidayakan Tanaman Kemukus Ini Dengan Sistem Rambat Seperti Ini Tapi Untuk Pertumbuhannya Itu Sangat Lamban Dan Juga Rentan Sekali Terhadap Serangan Hama Khususnya Hama Ulat Karena Di Ujungnya Ini Pada Bagian Kucuknya Itu Akan Sangat Rentan Sekali Dimakan Ulat Seperti Ini Dan Ini Juga Kita Menanamnya Dari Cara Pembibitan Yang Sama Yaitu Dengan Pembibitan Sistem Sangkok Tapi Ketika Kita Budidayakan Dengan Menggunakan Cara Seperti Ini Kita Rambatkan Ke Pohon Seperti Ini Ternyata Untuk Pertumbuhannya Itu Sangat Lampat Sekali Dan Ini Sudah Termasuk Lama Kita Menanamnya Bisa Dilihat Disini Untuk Patangnya Sudah Lumayan Besar Tapi Untuk Pertumbuhannya Itu Sangat Lamban Dan Sangat Rentan Sekali Terserang Hama Ulat Seperti Ini Selain Pertumbuhannya Lambat Tanaman Kemukus Yang Kita Budidayakan Dengan Sistem Manjat Seperti Ini Untuk Buahnya Juga Tidak Bisa Langsung Berbuah Seperti Tanaman Kemukus Yang Kita Budidayakan Dengan Cara Sistem Perdu Bisa Dilihat Disini Untuk Buahnya Belum Ada Sama Sekali Walaupun Ini Bibitnya Sama Itu Dari Bibit Cangkok Tapi Ketika Kita Tanam Langsung Ke Tanah Dia Itu Tidak Akan Langsung Berbuah Seperti Ketanaman Kemukus Yang Kita Jadikan Kemukus Perdu Tapi Akan Berbeda Lagi Hasilnya Apabila Kita Membudidayakan Membudidayakan Tanaman Kemukus Menggunakan Keranjang Seperti Ini Tidak Terpengaruh Atau Tahan Terhadap Cuaca Selain itu Juga Tidak Mudah Terserang Hama Biasanya Untuk Tanaman Kemukus Ini Hama Hanya Hama Ulat Dan Juga Ketika Musim Hujan Dengan Curah Yang Tinggi Untuk Tanaman Kemukus Biasanya Mudah Sekali Terserang Jamur Biasanya Menyerangnya Pada Batang Tanaman Sehingga Untuk Tanaman Kemukus Ketika Sudah Terserang Jamur Itu Akan Langsung Mati Atau Busuk Jadi Dengan Kita Menggunakan Media Tanam Seperti Ini Tanaman Kemukus Kita Akan Aman Dari Serangan Jamur Dan Tetap Tumbuh Subur Dan Selain Itu Juga Akan Cepat Sekali Berbuah Cukup Ini Dulu Video Saya Kali Ini Semoga Bisa Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Dan Juga Berguna Untuk Samuanya Dan Jangan Lupa Juga Untuk Bantuan Dan Juga Dukungannya Untuk Channel Saya Ini Channel Yang Sangat Sederhana Supaya Bisa Berkembang Dengan Cara Like Comment Share Dan Subscribe Dan Jangan Lupa Juga Nyalakan Lonceng Notifikasinya Supaya Bisa Mendapatkan Notifikasi Video Video Yang Selanjutnya Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima